Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat keripik usus Yang super tahan lama, supernya, super garing, super hemat minyak, cukup 1 kali penggorengan ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Atifkan juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat keripik usus, bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk bahan utama yang aku gunakan ada 1 kg usus ayam Yang sudah dicuci bersih, kemudian direbus terlebih dahulu Setelah itu buang airnya Lalu marinasi usus ayam dengan menggunakan 1 bungkus sajiku Bumbu ayam goreng Tambahkan juga 1 sendok makan garam Dan 700 ml air Kemudian usus ayamnya ini dimarinasi terlebih dahulu Selama kurang lebih 30 menit Dan setelah 30 menit Tiriskan usus ayam Setelah itu siapkan untuk bahan tepung Disini aku menggunakan 400 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioca 100 gram tepung beras Setengah sendok teh soda kue Satu bungkus roiko rasa ayam Setelah itu aduk dan campur rata terlebih dahulu Untuk bahan tepung Masukkan usus secara bertahap ke dalam bahan tepung Kemudian gulir-gulir usus Dengan menggunakan tepung seperti ini ya mams Nah sebaiknya usus jangan terlalu lama di tepung ya mams Supaya hasilnya tidak keras Setelah itu ayak lagi usus dengan menggunakan rayeng Supaya tepung yang menempel tidak terlalu banyak ya mams Dan untuk langkah selanjutnya Panaskan minyak sampai benar-benar panas Kemudian goreng usus dengan menggunakan api yang besar Terlebih dahulu Nah setelah keripik usus tengah matang seperti ini Kemudian ganti api kompor Menjadi api yang sedang Setelah itu goreng lagi keripik usus sampai garing Dan berwarna kuning kecoklatan Dengan menggunakan api yang sedang ya mams Nah sekarang keripik usus sudah garing Dan berwarna kuning kecoklatan Kemudian angkat dan tiriskan Oke lanjut ke penggorengan keripik usus yang berikutnya Nah lakukan hal yang sama Sampai selesai Nah seperti ini hasil keripik usus yang sudah digoreng ya mams Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review Hasil akhir dari keripik usus Nah seperti inilah hasil keripik ususnya super garing Yang pastinya supernya banget Super tahan lama Dan super hemat minyak ya mams Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching And see you next video Bye bye